Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti karakter play di Unreal Engine 4 ya Jadi kalau mungkin kalian mau mengganti gitu dan kalian males misalnya nih lihat karakter ini mulu gitu Atau mungkin kalau kalian udah bikin karakter juga gitu dan kalian kasih animasi di blender dan sebagainya dan kalian import ke Unreal Engine 4 itu bisa aja gitu Dan mungkin atau mungkin kalian bisa pakai animasi yang karakter ini juga bisa kalau nggak salah Jadi kalian cukup ganti aja untuk skinnya gitu ya dan ya mungkin nanti saya akan bikin lah mungkin untuk videonya cuman nggak tau bakal bikin nggak tau nggak juga Karena saya untuk yang blender saya masih belum bisa untuk bikin bonds atau mungkin tulangnya gitu Dan karena di video ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menggantinya jadi disini kita akan ganti saja karakternya Kalian cukup klik yang third person game mode-nya ini double click Dan kalau ada muncul yang compile resultnya ini kalian cukup skip aja atau mungkin X atau mungkin close gitu ya Dan disini kalian cukup ganti yang default pawn classnya kalian cukup ganti ke yang karakter yang kalian pinginin gitu Dan untuk karakternya kalian bisa dapat dari Epic Store Kalian bisa download gitu ya di Epic Store walaupun jujur menurut saya agak ribet aja sih untuk downloadnya gitu Dan gratis juga sih yang bagusnya itu walaupun ya agak ribet dan kalian cukup ke marketplace gitu ya Dan disini kalian cukup ke free langsung saja ke Epic Games Content yang banyaknya ya kalau kalian mau lihat silahkan nggak pun nggak usah gitu Dan disini ada beberapa karakter yang kalian bisa dapetin secara gratis gitu ya Dan ya menurut saya sih lumayan bagus juga sih untuk ide gratis ini cuman ya kayaknya sih lebih enak di Steam ya sekali lagi gitu ya saya harus bilang gitu Karena mungkin kalau di Steam ada yang bikin juga gitu dan mereka bikin gratis gitu Dan disini yang sudah saya download adalah yang Paragon Countess gitu Dan disini untuk kalau kalian udah misalnya add to chart gitu ya misalnya yang ini gitu ya add to chart Dan kalian misalnya klik disini gitu kan dan udah tinggal dibayar walaupun ini 0 dollar alias gratis gitu Ini kalian nggak otomatis mendownload gitu Jadi kalian kalau klik di library disini gitu ya Itu kalian harus download dulu gitu ya sampai ada tanda yang kuning ini gitu ya Dan yang segitiga ini kalau yang segitiganya hitam dan yang sekitarnya kuning ini berarti udah di download gitu oleh kalian Dan kalau belum gitu ya kalau belum disini biasanya abu-abu gitu Jadi kalau add to project kalian harus download lagi Dan kalau di download bagusnya ya nggak harus kalian tambahin lagi gitu ya Jadi ya kalian cukup klik misalnya disini tinggal ditambahin gitu Dan walaupun disini walaupun saya nggak ditambahin Disini saya akan menambahkan karakter yang namanya adalah Yin Player Character atau mungkin ya disini yang harus render aja lah ya Disini saya ingin yang contest player character gitu ya Dan disini kalian cukup klik saja yang exit gitu ya Dan ini kalian udah bisa berganti gitu Kita akan klik play dan udah gitu ya berganti gitu ke karakter yang kalian pingginin Nah tapi gitu ya tapi ini karakternya ini gitu kan Ini jujur menurut saya sih bagus juga ya untuk karakternya Dan ya itu dia gitu Kalau kalian misalnya klik gitu ya misalnya disini misalnya kalian klik gitu Misalnya kalian klik aja ya misalnya kalian baru pertama kali gitu Kalau pertama kali kalian klik misalnya disini Ini bakal nge-freeze gitu Bakal nge-freeze dan ini istilahnya apa ya mungkin render dulu gitu ya Jadi render dulu nge-compile shadernya kalau nggak salah ya Jadi ya memang kalian harus menunggu dan ini menurut saya normal gitu Untuk yang kayak gini Jadi ini bakal nge-stack dulu kayak gini Dan nanti juga bakal kepilih ya Kalau mungkin udah beres Dan disini kita akan tungguin aja sampai beres Oke jadi disini kita sudah tidak nge-stack lagi ya Atau mungkin disini kita udah bisa nge-klik ya Disini udah bisa nge-klik-klik Dan disini ada tulisannya compiling shaders Dan disini ada jumlah shader yang harus di-compilenya Disini ada 2400an Dan mungkin disini saya akan pause dulu recordnya Biar lebih cepet aja sih ya untuk compilingnya Oke jadi disini kita sudah beres ya Untuk compile shadernya Sepertinya disini kita akan langsung aja exit gitu ya Untuk ini saya akan exit Dan disini kita akan play mungkin Oke jadi disitu sudah ada gitu ya Muncul karakter yang sudah kita pilih gitu ya Dan kalian bisa dapet karakternya ini di Epic Store Cukup gampang aja sih untuk gitunya Dan kalau kalian sudah sekali render Itu kalian gak harus lagi render Kalau gak salah ya Atau mungkin sebenarnya bukan render ya Compile gitu Dan untuk compile ini lumayan lama gitu Untuk waktunya tadi sih ya Tapi tergantung juga untuk speed dari laptop Atau mungkin komputer kalian gitu ya Tergantung aja speednya segimana gitu Apakah bagus atau enggaknya ya Tergantung dari laptop kalian gitu waktunya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk cara mengganti karakternya Walaupun ini karakternya kan bawaan dari Epic Dan tidak sesuai keinginan kalian mungkin Dan mungkin kalian bisa bikin dari blender Atau mungkin Maya Atau mungkin ZBrush Ya terserah lah ya Kalian bisa bikin karakternya Dan jangan lupa juga dengan animasi dan tulangnya gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax